Lahan pertanian di Kaupaten Serang terancam tak teraliri air, selain karena musim kemarau juga banyaknya titik-titik irigasi yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan, sedang atau berat, sehingga air dari sungai tidak mengalir. Dari data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kaupaten Serang menyebutkan sebanyak 37 daerah irigasi yang saat ini dalam penanganan dikarenakan banyak yang rusak, sehingga harus dilakukan perbaikan. Pemkap Serang menyiapkan alokasi anggaran 8 miliar rupiah untuk merehap 37 titik irigasi. Banyak irigasi yang rusak, apalagi kan dipengaruhi oleh aliran air yang memang kadang-kadang kita kan tidak terduang saat banjir, ternyata kekerus, akhirnya rusak lagi, dikentung, seperti itu. Ada berapa? Tahun ini kita 37 daerah irigasi yang ditangani. Dengan anggaran berapa? Anggaran kurang lebih ya, 8 miliar itu terdiri dari sepedana di atas, sepedana di awal. Kalau untuk target penyelesaiannya bagaimana? Target penyelesaian kita targeting sekitar paling telat itu. Untuk perbaikan irigasi masih dalam proses, bahkan masih dalam lelang. Dan anggaran 8 miliar tersebut berasal dari dana alokasi khusus dan juga APPD. Maviroh, Kabupaten Serang melaporkan untuk CTV Network.